Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, channel Salmon, yang akan membahas mesin-mesin pabrik lapas sawit. Silahkan subscribe bagian belum, tekan tombol like, share, dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan channel ini. Baik, kali ini kita akan membahas mesin yang ada di stasiun boiler, yaitu mesin pan. Atau biasa kita bilang boiler van. Ada pun yang akan kita bahas adalah bagian-bagian umumnya saja dan tentunya prinsip kerjanya. Ada pun bagian-bagian umum daripada sebuah boiler van, disebut juga centrifugal van. Yang pertama adalah van housing atau rumah daripada kipasnya. Bentuknya seperti keong ya, centrifugal. Di dalamnya berputar sebuah impeller dengan susunan blade yang kita sebut sebagai van wheel atau roda daripada kipas. Sisi keluarnya kita sebut gas ducting. Sisi dalamnya kita sebut suction duct. Ini tidak bisa kita gambarkan secara tiga dimensi. Jadi, air udara akan masuk, dikompres oleh van wheel. Dan selanjutnya akan diserahkan ke gas ducting. Di mana udara telah memiliki tekanan. Tipi umum daripada van, bisa kita sebutkan yang pertama adalah forward curved blade. Atau blade daripada impeller. Blade itu sirip-siripnya ya. Sirip-sirip daripada kipas ini berbentuk kurva. Tetapi alahnya ke depan atau searah jarum jam. Yang kita sebut sebagai forward. Kemudian ada backward. Bentuknya sama seperti forward curved blade. Tetapi dia berlawan arah jarum jam. Kita sebut dia sebagai backward curved blade van. Selanjutnya, tipe yang lain adalah strike radial blade. Atau blade yang berbentuk garis lurus disusun secara radial. Jadi, tipe umum van ada tiga. Yaitu forward curved blade, backward curved blade, dan strike radial blade. Waller van bisa kita uraikan sebagai berikut. Seperti sebelumnya, bisa kita saksikan ya. Pada presentasi sebelumnya. Bahwa bahan bakar dibakar di ruang bakar. Kemudian gas panasnya dipakai untuk memalaskan water tube ya. Dan pada airnya dibuang. Nah, van yang ada pada boiler yang pertama kita sebut sebagai fuel feeder van. Fuel bahan bakar feeder umpan. Jadi, kipas untuk mengumpan bahan bakar. Perhatikan di sini. Arah alirannya. Udara masuk ke dalam fuel feeder chute. Chute ini adalah tempat masuknya umpan. Bahan bakar sendiri akan dicampur, dimix. Dengan angin. Hasil dari fuel feeder van. Selanjutnya, dibutuhkan juga yang kita sebut sebagai secondary van. Secondary van ini tugasnya adalah membantu supaya bahan bakar yang telah masuk tadi terserak di dalam ruang bakar. Sehingga efisiensi daripada pembakaran meningkat. Selanjutnya ada force drag van. Force drag van ini tujuannya adalah menghasilkan aliran dan memberikan oksigen yang cukup kepada ruang bakar. Sehingga nilai pembakarannya menjadi sempurna ya. Jadi, udara dimasukkan ada dari sebelah belakang. Terkadang ada juga boiler yang masukkan dari bawah. Nanti kita akan membahas kenapa kita membutuhkan aliran di dalam boiler. Selanjutnya, kipas yang terakhir adalah kita sebut sebagai induced draft van. Tugasnya adalah menarik daripada gas panas untuk mencirkulasikan ke seluruh bagian boiler. Sehingga panas daripada api pembakaran bahan bakar sempurna untuk membentuk steam. Lalu setelah panasnya diserahkan, dia menjadi dingin dan abunya turun ke bawah. Lalu udaranya tidak bisa keluar karena terperangkap oleh airlock. Selanjutnya, isapannya ini mengalir menuju ke ID van. Indus draft van untuk dibuang ke cimini. Tentunya mudah sekali bukan? Ya, tadi saya menjelaskan tentang draft control. Jadi, kali ini kita akan membahas boiler draft control. Apa itu boiler draft control? Yaitu kontrol aliran udara di dalam boiler. Kenapa aliran udara sangat penting di boiler? Agar tujuannya perpindahan panas untuk menghasilkan uap itu sempurna. Tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Semua dimanfaatkan untuk menghasilkan panas sehingga terbentuk steam di water tube dan dikuburkan di upper drum. Nah, draft control yang pertama kita sebut dia sebagai natural draft atau aliran udara alami. Perhatikan di sini, ketika kita panaskan bahan bakar di sini, kita bakar. Tentunya udara dari luar yang dingin masuk untuk membantu pembakaran, kemudian dikuburkan secara alami. Natural draft ini biasa kita pakai ketika slow wiring boiler untuk pemanasan mula. Selanjutnya ada force draft control. Jadi, force draft control ini menempatkan sebuah fan memaksa aliran udara supaya masuk ke dalam ruang bakar. Sehingga kita sebut sebagai force draft. Jadi, kita tempatkan salah satu jenis fan sentripugal untuk memaksa to force draft. Ini biasa lajim kita pakai ketika pertama kali menghidupkan boiler sehingga bahan bakarnya teraduk sempurna. Selanjutnya ada draft control boiler yang kita sebut sebagai induced draft. Jadi, hisapan, tarikan, menciptakan vakum di bagian belakang supaya udara dari depan itu masuk secara tekanan normal. Indus draft fan ini biasa kita pakai ketika boiler sedang garuk abu sehingga tidak terjadi backfire atau arah aliran berlawanan ke kiri atau ke bagian depan. Jadi, indus draft fan ini berfungsi sebagai tarikan paksa supaya udara bergerak dari depan ke belakang. Sedangkan untuk operasional boiler secara keseluruhan itu biasanya kita menggunakan balanced draft control. Balanced draft control ini artinya kontrol aliran udara yang balance antara force draft fan dan induced draft fan. Jadi, ada rasio draft yang diusahakan balanced supaya sempurna penyerapan panas di dalam ruang bakar dan tidak boros bahan bakar. Baik, saya akan menjelaskan apa itu draft pressure. Draft pressure itu maksudnya adalah misalkan ya, boiler itu kita anggap sebagai sebuah tabung pitot atau monometer. Ini posisi level daripada air dan ini udara yang ditekan. Maksudnya adalah draft pressure, ariran bertekanan tadi adalah selisih antara tekanan atmosfer terhadap tekanan cimni di puncak cimni, di puncak atas daripada cember cerobong asapnya. Sehingga disedaranakan dia seperti tabung monometer ya, selisih antara permukaan air cimni atau bagian belakang boiler dan permukaan air di bagian depan boiler kita sebut sebagai height. Dalam satuan milimeter water atau inci water ya, jadi semakin tinggi draft pressure itu arah aliran semakin baik sehingga pembakaran sempurna dan efisiensi daripada boiler bisa kita capai. Mudah bukan? Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga membantu memahami apa itu boiler fan, prinsip kerjanya, draft control, sehingga kita dapat mengoperasikan boiler lebih baik dan lebih efisien dan efektif. Terima kasih, sekali lagi silahkan subscribe bagi yang belum, tekan tombol like, share dan tekan tombol lonceng untuk berdekan rencana ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar!